Intro Hai teman-teman semua dari Sabang sampai Merauke Selamat datang di channel Youtube Matematika TV Hari ini kita akan membahas soal prediksi UTPK SBMPTN tahun 2023 Materi tentang operasi hitung bilangan Oke ini dia soalnya Jika kata pinjam peluk menghasilkan angka 256 plus 81 plus 196 plus 100 plus 1 plus 169 plus 256 plus 25 plus 144 plus 441 plus 121 sama dengan 1790 Dengan cara yang sama maka kata ikatan cinta menghasilkan angka titik-titik-titik Oke dari soal di atas P sama dengan 256 Ditulis 16 pangkat 2 Kemudian I sama dengan 81 Sama dengan 9 pangkat 2 Kemudian N sama dengan 196 Sama dengan 14 pangkat 2 Artinya P berada pada abjad ke-16 I berada pada abjad ke-9 N berada pada abjad ke-14 dan seterusnya Maka Maka Urutan abjad dari A sampai Z ditulis menjadi A sama dengan 1 B sama dengan 2 C sama dengan 3 D sama dengan 4 E sama dengan 5 F sama dengan 6 G sama dengan 7 H sama dengan 8 I sama dengan 9 J sama dengan 10 K sama dengan 11 L sama dengan 12 M sama dengan 13 N sama dengan 14 O sama dengan 15 P sama dengan 16 Q sama dengan 17 R sama dengan 18 S sama dengan 19 T sama dengan 20 U sama dengan 21 V sama dengan 22 W sama dengan 23 X sama dengan 24 Y sama dengan 25 Dan Z sama dengan 26 Maka kata ikatan cinta Menghasilkan angka titik-titik-titik I sama dengan 9 9 pangkat 2 Plus K 11 pangkat 2 Plus A 1 pangkat 2 Plus T 20 pangkat 2 Plus 1 pangkat 2 Plus 14 pangkat 2 Plus C 3 pangkat 2 Plus 9 pangkat 2 Plus 14 pangkat 2 Plus T T 20 pangkat 2 Plus 1 pangkat 2 Sama dengan 81 Plus 121 Plus 1 Plus 400 Plus 1 Plus 196 Plus 9 Plus 81 Plus 196 Plus 400 Plus 1 Sama dengan 1487 Ini dia jawabannya Jawabannya adalah B 1487 Oke Sekian pembahasan soal Prediksi UTBKS BMPTN Tahun 2023 Materi tentang operasi hitung Bilangan untuk hari ini Oke Terima kasih sudah menonton video kita Di Matematika TV Kalau ada pertanyaan Follow akun media sosial Matematika TV berikut Sukses selalu ya Terima kasih sudah menonton video kita Terima kasih sudah menonton video kita Terima kasih sudah menonton video kita